Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GetTV Get News kewali hadir menjumpai Anda Dengarkan berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizki Inilah Get News lengkapnya Baik pemirsa kita awali Dengan informasi pertama Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat Melakukan tes urin kepada seluruh komisioner Hal ini dilakukan untuk Menghindari adanya komisioner Panwaslu Yang terindikasi penyalahgunaan narkoba Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat Melaksanakan tes urin Kepada seluruh anggota Panwaslu Baik anggota Panwaslu Dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa Atau kelurahan Dalam kegiatan tes urin ini melibatkan Tim kesehatan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Dan seluruh Panwas Cam PPL yang ada di kecamatan Dan desa sekabupaten Sumbawa Barat Tes urin dilakukan dengan membagikan botol wadah urin Kemudian dilakukan pengambilan urin Dan selanjutnya akan dilakukan penelitian Beberapa dari anggota Panwas terlihat antusias Mengikuti tes dan harus mengantri Untuk bergiliran melakukan konsultasi terlebih dahulu Sebelum melakukan tes urin Untuk tes urin ini memang sudah perintah Dan ini merupakan salah satu persyaratan mereka Untuk bisa menjadi Badan penyelenggara di tingkat desa Dalam hal ini penitia pengawas desa atau kelurahan Kajiban kami untuk menyampaikan ke mereka Dan mereka harus mendapat surat keterangan Bahwa mereka betul-betul sehat Terhindar, terlepas dari Apa yang dilarang dan diisyaratkan oleh aturan tersebut Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, GetTV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Merilis laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Dari ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Dari laporan yang diterima KPU Pasuan Farin Muammar mendapat sumbangan paling banyak Yakni sebanyak 4 miliar rupiah lebih Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Barat Naufar Fulkwani Farinduan dan Muammar Arafat Mendapat sumbangan dana kampanye paling banyak Dibandingkan paslon lainnya Dari data yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Paslon dengan nomor urut dua ini Mendapat sumbangan dana kampanye dari relasinya Mencapai 4 miliar rupiah Sedangkan paslon nomor urut satu Izul Islam dan Hudhuri Ibrahim Sebanyak 3 miliar 125 juta rupiah Dan yang paling sedikit mendapat sumbangan dana kampanye Paslon pertahanan nomor urut tiga Fawzan Halid dan Sumyatun Yakni hanya 100 juta rupiah Suhardi selaku komisioner KPU mengatakan Selain laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Yang sudah para paslon laporkan ke KPU Lombok Barat Selanjutnya para paslon harus melaporkan penerimaan Dan pengeluaran dana kampanye Paling lambat sehari setelah masa kampanye berakhir Nah untuk LPSDK ini semua paslon sudah juga menyerahkan Yang masing-masing jumlahnya itu adalah Untuk pasangan nomor urut satu Sebesar 3 miliar 125 juta Untuk paslon nomor urut satu Sedangkan paslon nomor urut dua Itu jumlah laporan sumbangan dana kampanye itu Sebanyak 4 miliar Nah terakhir ini pasangan nomor urut tiga Itu jumlah LPSDK-nya Sumbangan dana kampanye itu sebanyak 100 juta Dan untuk ini sudah kita umumkan di website KPU Sementara itu jika ada paslon yang tidak menyerahkan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Maka dianggap sebagai pelanggaran administrasi Dan bisa berdampak sampai ke pembatalan calon Untuk jumlah sumbangan yang diatur oleh peraturan KPU Masing-masing pasangan calon hanya boleh menerima sumbangan Maksimal 75 juta dari perseorangan Dan 750 juta dari perusahaan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hartono, GetTV Pemirsa di hari pertama pelaksanaan operasi Patuh Gatarin 2018 Setelantas Polres Lombok Barat berhasil menjadi ratusan pelanggar lalu lintas Rata-rata pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm Tidak membawa solit kendaraan dan tidak mengenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 Tahun 2018, operasi Patuh Gatarin kembali digelar Operasi yang dilakukan setiap tahun ini Dalam rangka menciptakan kepatuhan berlalu lintas Bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 Khusus di Kabupaten Lombok Barat Hari pertama digelarnya operasi satuan lalu lintas Polres Lombok Barat Berhasil menindak sebanyak 185 pelanggar Para pelanggar yang terjaring razia ini didominasi oleh kendaraan roda 2 Yang rata-rata tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan Serta tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi Sementara untuk kendaraan roda 4 Pelanggaran didominasi karena tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt Kasat lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Pancawarsa mengatakan Operasi Patuh Gatarin yang digelar saat lantas Polres Lombok Barat Akan terus digelar mulai 26 April sampai tanggal 9 Mei mendatang Kalau untuk roda 4 yang mendominasi tadi hasil operasi hari ini Sektibel Rada 2 Tidak menggunakan sabuk keselamatan Kalau roda 2 itu yang kasat mata, helm Kemudian lupa membawa SDNK Sama tidak bisa menunjukkan sim Jumlah kendaraan yang terjadi operasi Jadi jumlah tilang Jumlah tilang hari ini 185 Diharapkan dari operasi ini Masyarakat Lombok Barat lebih patut lagi dalam berkendara Selain itu juga mampu menekan angka kecelakaan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, Get TV Kepolisian Resort Lombok Barat kembali melakukan operasi pekat atau penyakit masyarakat Dari 14 hari operasi, yakni dari tanggal 14 sampai dengan 25 April 2018 Polisi berhasil mengamankan sebanyak 24 tersangka yang terdiri dari 20 kasus kriminal Dari operasi pekat yang digelar kepolisian Resort Lombok Barat selama 14 hari Dan dibantu oleh semua polseks Lombok Barat Sebanyak 24 tersangka berhasil diamankan Pihak kepolisian yang terdiri dari 20 kasus kriminal Wakapolres Lombok Barat, Kompol Fawzenwadi mengatakan Dari 4 target operasi yang sudah direncanakan Pihaknya dapat memenuhi target tersebut dengan kasus sebanyak 20 kasus kriminal Dari puluhan kasus yang diungkap tersebut terdiri dari miras 6 kasus Judi 11 kasus dan prostitusi sebanyak 3 kasus Operasi pekat ini kita laksanakan miras, sasaran kita Kemudian judi dan prostitusi Yang tadi saya sampaikan 4 TO yang kita sudah targetkan Alhamdulillah bisa kita penuhi target itu Dimana judi ada 2, prostitusi 1 dan miras 1 Sementara itu untuk barang bukti yang sudah diamankan Mappolres Lobar sebanyak 500 liter minuman tradisional Puluhan botol miras bermerek, uang jutaan rupiah dan 1 unit televisi Dari aksi kejahatan yang dilakukan Para tersangka diancam dengan pasal 303 KUHP Undang-Undang No. 21 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Dan peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat Dengan masing-masing ancaman kurungan maksimal 10 tahun untuk pelaku judi 1 tahun untuk pelaku prostitusi Dan 5 bulan untuk pelaku miras Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Baik pemirsa, kita beralih ke informasi di Sumbawa Barat Memperingati hari kesiap siagaan bencana tahun 2018 Puluhan pelajar SMK di Kecamatan Brangrea melakukan simulasi pertolongan pertama pada penanganan bencana Dalam simulasi ini siswa diajarkan memilah pasien berdasarkan berat penyakit Untuk menentukan prioritas perawatan medis Puluhan pelajar di SMK Negeri Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat Mengikuti simulasi pertolongan pertama pada bencana Kegiatan simulasi dilakukan dalam rangka memperingati hari kesiap siagaan bencana tahun 2018 Dalam simulasi ini peserta diajarkan tentang triase Di mana mereka diajarkan tentang proses khusus memilah dan memilih pasien Berdasarkan beratnya penyakit dalam menentukan prioritas perawatan gawat medis Pelajar dituntut untuk mengetahui label berwarna yang dipakai saat setiap pertolongan pertama pada korban bencana Selain itu pelajar dibekali untuk mampu mengidentifikasi dan mencatat kondisi korban Untuk selanjutnya diberikan tindakan medis terhadap korban bencana Pelajar juga diminta untuk memiliki jiwa saling tolong menolong Sehingga mampu menjadi tanggung jawab apabila melihat korban bencana dalam kondisi membutuhkan pertolongan Simulasi memang kan simulasi untuk pertolongan pertama ketika terjadinya banjir Karena ketakutan kita ketika terjadi banjir tim medisnya telat datang kan Jadi kita siapkan adik-adik ini untuk bisa membantu minimal untuk pertolongan pertama Dan ini MDNC Kabupaten Sumbawa Barat Pemirsa selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara Dalam menumbuhkan kesadaran berlalu lintas terhadap pelajar Dini terhubungan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Utara Menggelar seleksi pelopor berlalu lintas di kantor di Sublutkan Kabupaten Lombok Utara Ya dalam tes ini para siswa diajari dan dikenalkan tata tertib berlalu lintas Kemudian langsung dipresentasikan di hadapan para dewa juri Puluhan siswa-siswi tingkat SMA sederajat sekabupaten Lombok Utara Mengikuti tes pelopor berlalu lintas di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tes pelopor keselamatan dalam berlalu lintas ini bertujuan mengenalkan siswa-siswi tertib berlalu lintas Dan mampu menyampaikan ke masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas di jalan Dalam cara tersebut, para siswa mempelajari dan dikenalkan tata tertib berlalu lintas Kemudian langsung dipresentasikan di hadapan para dewan juri Saya sih pertama lebih mengetahui tentang rambu-rambu gitu Karena sebelumnya saya juga kurang mengerti Apalagi garis-garis di jalan, garis merah namanya Terus peraturan-peraturannya juga Sama pentingnya keselamatan di jalan, itu sih Dengan lomba tersebut diharapkan siswa-siswi bisa lebih memahami tata cara tertib berlalu lintas Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Baik kita beralih ke Kota Mataram Kaman Luang Balok merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kota Mataram selain Kota Tua Ampenan Akan tetapi minat pengunjung untuk berwisata ke Luang Balok semakin berkurang Hal ini disebabkan oleh banyaknya tumpukan sampah di tempat tersebut sehingga mengganggu pemandangan Taman Luang Balok merupakan objek wisata yang ada di bagian selatan Kota Mataram Banyak pengunjung yang datang berwisata ke tempat ini Dan menikmati wahana-wahana ataupun panorama yang ada di Kota Mataram ini Semakin hari minat wisatawan yang berkunjung ke Luang Balok kian menurun Hal ini disebabkan karena kebersihannya yang tidak bisa diatasi Taman ini dipenuhi oleh sampah terutama jika dilihat dari pesisir pantai Taman Luang Balok sudah lama berdiri Namun semakin hari pengunjung semakin sepi Hal ini tentunya menjadi salah satu persoalan yang ada di Kota Mataram Ditambah dengan pemerintah Kota Mataram yang merancang tentang empat beperda Yang salah satunya adalah tentang pengelolaan sampah Banyaknya sampah yang ada di Taman Luang Balok tidak hanya berdampak pada pengunjung Namun juga berdampak bagi para pedagang Akibat sepinya pengunjung pendapatan yang diperoleh pedagang semakin berkurang Semakin menurun dah Iya kenapa kira-kira Bi? Udah tau kita bilang anggap disini sekarang udah anunya kurang bagus Taman Wisatanya Iya banyak Kurang bagus banyak sampah Banyak kotoran semua dah itu banyak Anu keluhan disini semua pada Taman Wisata rusak Anunya beruganya rusak Lokasinya udah pada jelek rusak dah Banyaknya sampah yang ada di Luang Balok yang sampai sekarang masih belum ditanggulangi Membuat tempat wisata ini sepi pengunjung Hal ini tentu berdampak untuk perkembangan Kota Mataram sendiri terutama terkait pariwisatanya Luang Balok adalah bagian dari Kota Mataram Sehingga sampah yang ada pun juga menjadi tanggung jawab semua yang ada di Kota Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GAT TV Baik pemirsa informasi mengenai Taman Luang Balok sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbalik terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakil seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!